Satu tokoh penting hispulah dikabarkan tewas dibunuh Israel dalam operasi serangan di Suriah. Ia adalah Faris Kashim yang hingga kini diklaim tewas oleh Israel akibat terkena serangan drone mereka di dalam mobil. Mengutip di Jerusalem Post pada 29 Agustus, serangan itu diklaim Israel telah terjadi pada Rabu 28 Agustus waktu setempat. Di mana serangan pesawat nirawak Israel terhadap sebuah mobil yang melintasi pos pemeriksaan Suriah di dekat perbatasan dengan Lebanon. Diklaim oleh dua sumber keamanan telah menewaskan tiga pejuang Palestina dan satu anggota hispulah. Sumber keamanan juga mengatakan bahwa mobil itu tidak mengangkut senjata. Namun militer Israel mengatakan serangan itu menewaskan Faris Kashim, seorang tokoh hispulah. Disebut-sebut Kashim adalah satu diantara tokoh penting yang peran utamanya adalah merekrut warga Palestina ke hispulah tugasnya untuk menyerang Israel dari Lebanon. Namun hingga kini belum ada komentar langsung dari hispulah atau dari kerakan jihad Islam Palestina.